Halo assalamualaikum dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas cara membuat surat banyak dengan cepat kita akan menggunakan fitur mailing atau mailmark mailmark sendiri adalah fitur yang memudian kita untuk membuat banyak dokumen sekaligus seperti surat label amplop tag nama dan dokumen lainnya dengan hanya menggunakan satu file master yang terkoneksi dengan data yang disimpan di dalam daftar database atau spreadsheet Excel proses mailmark sini bisa kita lihat file Microsoft Word mengambil data dari Microsoft Excel digabungkan menjadi satu file yang dapat dicetak atau disimpan ke dalam beberapa format file seperti PDF format gambar dan file dokumen keuntungan menggunakan mailmark yang pertama adalah pembuatannya lebih cepat jika dibandingkan dengan pembuatan surat satu yang kedua halaman dokumen lebih sedikit karena kita hanya menggunakan satu file master yang ketiga bila tujuan surat berbeda kita hanya perlu menambahkan data pada file database surat yang keempat tipe file data surat atau database lebih fleksibel selanjutnya kita masuk ke cara membuat mailmark setidaknya ada beberapa langkah yang akan kita lakukan yang pertama adalah menyiapkan file master berupa surat label amplop atau file dokumen lainnya yang kedua menyiapkan file database yang dalam hal ini kita menggunakan Microsoft Excel yang ketiga mulai mengerjakan dengan masuk ke menu mailing dan menyelesaikan enam langkah yang ada dengan benar setelah selesai yang terakhir adalah menyimpan atau mencetak baik disini kita sudah memiliki dua file yang kita butuhkan yang pertama adalah file surat surat keterangan hasil ujian Hai gimana disini ada 10 field yang masih kosong yang akan kita isi dengan mengambil file data dari data master di Microsoft Excel yang juga sudah kita siapkan baik langkah yang bisa kita mulai dengan masuk ke menu mailing pilih star mailmark pilih step-by-step mailmark wizard di sebelah kanan akan muncul mailmark mailmark dengan enam langkah yang harus kita selesaikan yang pertama adalah memilih jenis dokumen karena kita akan membuat surat maka kita pilih letters terus yang kedua memilih dokumen dari template atau dari dokumen yang sudah ada kalau kita sudah mau miliki dokumen kita menggunakan use the current document kemudian langkah ketiga ini termasuk langkah yang paling penting yaitu mengkoneksikan data Excel ke dalam file file master surat dengan mencarinya dan memilih di sheet mana yang akan kita gunakan setelah itu lanjut ke langkah keempat langkah keempat juga langkah yang tak kalah penting yaitu memasukkan file yang ada di Microsoft Excel ke dalam file yang masih kosong di data master surat mulai dari nama siswa oke selanjutnya setelah kita selesai memasukkan file dari Microsoft Excel kita lanjut ke langkah kelima dan disini sudah tampil hasilnya jika kita lihat disini kita cek satu persatu dari sekitar 13 data yang ada seharusnya semua data keluar dan sesuai mulai dari nama nomor peserta tempat-tempat ngelayar miskan sampai nilainya baik setelah selesai maka langkah terakhir yaitu kita mencetak file-nya baik mencetak langsung ke print out printer ataupun mencetak ke file PDF disini saya menggunakan PDF printer terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! setelah kita akan mencetak setelah kita tes tersiap setelah kita cetak maka hasilnya adalah seperti ini ada sekitar 13 halaman ini akan sama dengan Ketika kita mencetak di Kertas penutup Oke itu adalah materi atau tutorial cara membuat surat dengan cepat menggunakan fitur Mailmade di Microsoft Excel semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton